Winter is coming, musim dingin datang lebih awal dan kita sudah berada di dalamnya saat ini. Kita semua terinformasikan bahwa dari dalam tahun 2023 ke depan nanti akan ada winter, yaitu inflasi, resesi, stakvelasi, dan bagaimana menghadapinya. Kalau itu untuk individu, banyak yang sudah mendapatkan solusinya. Kalau untuk bernegara, bagaimana? Faktanya, dalam masa winter, ada satu hal yang pasti dan ini terbukti dalam catatan sejarah ekonomi dunia. Bahwa di masa winter tersebut terjadilah the wildest money transferring atau pertukaran kekayaan yang luar biasa besarnya. Berpindah tangan dari manusia satu ke lainnya, dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya, dari negara satu ke negara lainnya. Inilah peluang yang akan kita ambil, bukan hanya untuk survive, tapi juga untuk berjaya. Apa yang harus Indonesia lakukan atau setidaknya ide apa untuk pemerintah saat ini agar pertumbuhan ekonomi cepat dan kemakmuran tercapai dengan growth lebih dari 7% setahun. Angka 7% adalah angka yang dijanjikan di masa kampanye, yang hingga saat ini angka tersebut belum tercapai. Karena dalam 8 tahun pertumbuhannya, seharusnya adalah 56% minimum kalau tercapai. Atau bahkan bisa lebih kalau tiap tahun 7% di tahun ke-8 itu bukan 56%, tetapi bisa sampai 70% dibanding GDP nasional Indonesia di tahun 2014 dulu. GDP nasional Indonesia di tahun 2014 adalah 890 bilion dolar. Dan di tahun 2021, 1186 bilion dolar. Diperkirakan di tahun 2022, GDP nasional Indonesia adalah 1250 bilion dolar. Naik 360 bilion dolar. Atau naik 30% dalam 8 tahun, alias rata-rata per tahunnya 3,75%. Hanya mencapai setengah dari janji kampanye. Wis, oh rauh usah dibanding-bandiknya dengan negara lain. Ini mau kita ukur dari janji kampanye-nya saja. Jadi masih ada 2 tahun lagi yang ini harus kita bantu. Penting ini membantu negara. Caranya bagaimana? Kita fokus pada 20% hal yang memberikan 80% pertumbuhan. Kita pasti tahu atau kenal bisnis apa atau industri apa yang memenuhi hukum Pareto ini. Yaitu 20% yang memberikan 80%. Kita sederhanakan apa itu hukum Pareto. Dalam setiap bisnis angka 20-80 seperti angka ajaib yang belum pernah kita mengerti mengapa hal ini bisa terjadi. Namun, itu kenyataannya. Itu faktanya. Misalnya, ada kakak beradik, 7 bersaudara. Pasti hanya satu orang yang paling luar biasa prestasinya atau jabatannya atau kedudukannya atau hartanya. Bahkan, sang mana yang nomor 2 aja jauh. Yang sisanya ya rata-rata saja. Di Indomaret misalnya, pasti ada produk yang menghasilkan 80% sales. Dan produk itu merupakan hanya 20% isi toko atau produk jualan. Di bank misalnya, 80% pendapatan bank tersebut didapat dari 20% kliennya saja. Kembali kekuatan ekonomi Nusantara. Kita petakan mana yang bisa menghasilkan 80% dari 20% produk. Untuk sementara, jangan fokus dulu ke SDM. Harus dicarikan lapangan kerja. Atau harus transfer teknologi. Pokoknya, kata harus diabaikan dulu. Kita fokus yang 20% tadi. Fokus jangka pendek, growth ekonomi naik. Itu didulukan. Karena waktu kita sempit. Hal ini, kalau sahabat nyuman membayangkan adalah kita mendapat posisi sebagai pengelola BAPETNAS. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang mendapat tugas di tahun 2045 nanti, Indonesia harus menjadi negara nomor satu GDP-nya tertinggi di dunia. Saat ini di tahun 2022, GDP negara tertinggi di dunia adalah Amerika dengan 25 triliun dolar. Atau 25 ribu bilion. Kita pakai angka triliun saja. Indonesia saat ini adalah 1,2 triliun. Nomor 16 dunia. Data itu hampir 24 kali Amerika saat ini lebih kaya dari Indonesia. Diperkirkan di tahun 2045, Amerika GDP-nya adalah 40 triliun dolar. Tiongkok 50 triliun dolar. India 43 triliun dolar. Jadi, kalau Indonesia mau menjadi nomor satu, Indonesia harus melebihi Tiongkok. Melebihi 50 triliun dolar. Alias naik 50 kali dalam 23 tahun ke depan. Jadi, kita menengok kekuatan nasional Indonesia. Kita lihat kekuatan Indonesia saat ini adalah wilayah tropisnya. Gunung berapinya dan curah hujannya. Tuhan sudah memberikan karunia air dan lahan subur dari sononya untuk Indonesia. Maka, perkebunan bisa menjadi target utama jangka pendek untuk menaikkan GDP nasional Indonesia dalam 2 tahun ke depan. Tanam-tanaman jangka pendek seperti jagung, tebu, singkong, tujuannya satu. Indonesia, raja, etanol. Kawasan di wilayah Sulawesi, Papua adalah wilayah yang cocok untuk tanaman ini, khususnya tebu. Gerakan sekarang membangun, tahun depan sudah panen. Tahun 2024 sudah jadi raja gula Indonesia. 5 tahun, 2029 Indonesia menjadi raja etanol. Ini bisa menjadi energi alternatif terbarukan untuk mengganti BBM. Seperti di negara Brazil. Kuncinya memanfaatkan kekuatan sumber daya alam yang tidak dimiliki bangsa lain. Lalu, grup-grup besar kelapa sawit harus mengelola oleokemikalnya di Indonesia. Tidak boleh lagi dibawa ke luar negeri. Dengan jumlah kapasitas produksi sawit yang saat ini 37 juta metric ton, katakanlah harganya saat ini adalah 700 dolaran, bisa meningkat menjadi 1.200 dolaran setelah menjadi bisnis turunan yang kita kerjakan. Dengan jumlah yang sama, tadinya revenue minyak sawit nilainya 350 triliun per tahun, dalam 2 tahun akan naik menjadi 550 triliun karena bisnis hilirisasi oleokemikal. Artinya naik 60% revenue dan growth pertumbuhan Indonesia langsung jadi 7% dan stabil dalam 2 tahun ke depan. Hanya menggerakkan sawit dan perkebunan, hanya memanfaatkan alam subur dengan debu vulkanik plus hujan tropis katulistiwa yang hanya ada di Indonesia. Jujur, ini berkah tak terhingga dari Tuhan. Grup besar ya, seperti Sinarmas, Bakri, Astra, Plantation, harus bangun oleokemikal plant atau pemerintah BUMN bangun. Dan mereka wajib jual ke BUMN oleokemikal sebagai DMO, Domestic Market Obligation. Wajib mereka store ke pabrik oleokemikal tersebut. Kita jadi pengendali etanol, kita jadi pengendali oleokemikal, sugersar atau raja gula, raja sawit, dan banyak lagi tanaman industri lainnya. Kita bangun hilirisasi atas sumber kekayaan alam di atas permukaan tanah tersebut. Kita berdaulat dan mengendalikan produk turunannya dari tanaman jangka pendek dan jangka menengah nusantara. Ini penting buat bargain power antar negara di kemudian hari, selain hilirisasi mineral. Jadi untuk Indonesia berdaulat 2045 dan menjadi negara nomor satu GDP-nya, kalau Tiongkok punya BRI atau Bell Road Initiative, Indonesia punya juga dong. Namanya Spice Mineral Road Initiative. Kendalikan produk hilir mineral dan rempah tanaman industri sebagai alat tawar dan alat tekan bernegara. Terima kasih telah menonton!